Ya oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Qanras Arab Kali ini saya akan bahas tentang apa ya Entah itu web authority atau apa Tapi ini menyakut tentang politik Ya sekarang ini lagi booming ini Ya lumayan menarik membahas tentang Kasus apa itu Yang lagi booming Saya gak tau kasusnya apa Saya juga belum lihat Belum lihat video dari Tessamara itu Yang tentang Rusia Gak tau Tapi tentang Apa namanya itu Tentang Tamanai sendiri dengan Salah satu media Rusia Yang cuma itu tok Nah itu yang buat saya menggelitik Ya beberapa Beberapa jam ini malah Kasusnya itu kayaknya dari tanggal Tanggal 6 kalau gak tanggal Tanggal 7 saya lupa itu pokoknya Tiga empat hari yang lalu lah Nah berita-berita yang ada hari ini Itu lumayan bombastis Seolah-olah Kasus ini tuh kasus yang besar Wah Tapi kalau kita cuma Melihat dari sisi Platform Satu platform Mungkin Katakanlah Twitter lah Nah itu memang Seolah-olah Emang itu masalah yang gede banget Seolah-olah Tessamara itu mewakili Indonesia Dan situs RBTH Apa-apa itu mewakili Rusia Padahal Menurut saya ya Sama-sama mewakili dirinya sendiri aja Gak ada hubungannya Dengan apa-apa Itu aja Dan yang menggelitik Saya lumayan melakukan Apa namanya Sedikit Melakukan analisi ya Menganalisis Sederhana lah Cuman pakai Google Apa namanya itu Google date aja Jadi Berapa sih Konten yang Membahas tentang Kasus Tamara Rusia ini Ternyata Hasilnya Lumayan Gak Seperti Bombastis Di Twitternya Sendiri itu Hasil Pembahasan Tamara Sendiri Di Set engine Saya pakai Ring Waktunya itu Tadi Sekitar Satu Minggu Karena kalau sehari Mungkin terlalu Cepat ya Saya nyoba Satu Minggu Biar agak Banyak Datanya Ternyata Dari data Yang ada Yang keluar Itu gak Gak nyampe 180 Yang terindeks Media-media Yang membahas Tentang itu Bahkan itu juga Bukan berarti Ada 180 Artikel ya Mungkin Dari tagnya Juga terindeks Dari kategori Terindeks Dari Apanya Keindeks Jadi gak Gak Melulu itu Harus segitu Gak Melulu itu Menampilkan 180 Artikel Segitu Tapi Kalaupun Dia menampilkan Google itu Menemukan 180 Artikel Ya Buat saya Buat kasus Yang Seperti Ini Yang Keliatannya Gede Seperti Berarti Bukan Bukan Kasus Yang besar Juga Sebenernya Karena Taruh lah Yang sebelum-sebelumnya Itu mungkin Kalau kita Ngomongin Ahok Apa Itu kan Ditambah Sangat Kenceng SEO nya Udah Udah Mainannya Udah Mungkin Udah Daily Udah Real time Bahkan Tiap hari Mungkin Orang Bisa bikin Artikel Buat Nyari Traffic Dari Dari Situ Menarik Untuk Kasus Yang Tamara Ini Dan Saya Stalking Tentang Situs Media Rusia Ini Hasilnya Lumayan Menggelikan Juga Ternyata Mungkin Dikira Orang Dengan Pembahasan Media Sana Dikira Itu Sebuah Website Yang Sangat Berpengaruh Atau Apa Artinya Juga Kalau Kita Bendingin Disini Mungkin Gak Jauh Beda Dengan Apa Ya Dengan Hipway Dengan Blibli Dengan Nguno Mungkin Malah Hampir Sama Atau Malah Kayak Tribun Yang Sekarang Ini Tribun Yang Main Subdumen Terus Spami Punya Artikel Indeknya Banyak Tapi Lumayan Keren Dan Lujunya Saya Buka Domain Yang Pertamanya Yang Di Biotwitter Itu Keblok Ternyata Di Browser Mozilla Gak Tau Kalau Dilihat Dari Hasil Pointing Dia Sebenernya Ke ID. Itu Domain Itu Tapi Yang Di Biotw Saya Dia Indonesia Dot Domain Itu Mungkin Tidak Tidak Nyambung Atau Gimana Tapi Lumayan Menggelitik Sih Kalau Dia Emang Media Gede Sampai Salah UL Kayak Gitu Juga Beberapa Traffic Source Paling Banyak Saya Lihat Dari Mana Itu US Sama Brazil Itali Kayak Gitu Sebenarnya Modelnya Emang Benar Cuman Spinner Kayak Spin Bukan Spinner Multi 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 Language Beb Tulu Dia Ada Versi Rusianya Inggris defaultnya Nanti Dia Bikin Versi Inggris Versi Apa Versi Apa Persi Apa Persepi Saya Seperti Itu Kalau Dilihat Dari Luar Karena Kita Ngomongin Website Yang Dari Luar Yang Bisa Kita Lihat Kemungkinan Seperti Itu Terus Yang Mengkritik Juga Kan Ada Satu Artikel Dia Itu Artikel Si Satu Posting Dia Yang Lumayan Viral Sekitar Tadi Tak Lihat Sekitar 600an Retweet Nah Disitu Akun Akun Lumayan Pinter Dia Nyeri Traffic Setiap Ada Orang Yang Comment Dikasihkan Artikel Yang Ada Di Websitenya Dia Itu Kayak Numpang 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 Tenor Bener Nanti Di Dread Isinya Linknya Dia Semua Wah Mungkin Bagi Orang Yang Yang Gak Tahu Hal Seperti Itu Yang Kebiasa Ya Tapi Buat Saya Lumayan Menggelitik Seperti Itu Kalau Dia Memang Udah Web Gede Saya Kira Gak Gak Mungkin Sesel Itulah Ibaratnya Sekelas New York Times Atau Apa Yang Autority Di Sana Mungkin Gak Ikut Anu Burung Seperti Itu Ya Mungkin Ini Emang Rezekinya Dia Trafiknya Mungkin Karena Kayaknya Gak Ada Yang Kebetulan Emang Cuman Dia Mungkin Yang Yang Punya Versi Indonesi Mungkin Kalau Ada Banyak Sayang Dia Banyak Tapi Emang Kaya Ngertama Tetap Tribun Tribun Lumayan Mendominasi Dari Hasil Pencarian Hampir Semuanya Tribun Tribun Manado Tribun Apa Tribun Apa Bahkan Di Youtube Di Youtube Sendiri Pencarian Dengan Keyword Itu Samara Rusia Itu Tadi Saya Coba Ada 300 Reset Reset 300 Tampilan Ibaratnya Kayak Gitu Hasil Pencarian Dengan View Paling Banyak Cuma 70 Ribu Untuk Kasus Yang Seperti Ini Tak Kira Lumayan Kecil Untuk Buat Kasus Yang Kelihatan Gede Kayak Gini Harusnya Mungkin Bisa Jutaan Kalau Emang Emang Orang Banyak Interest Disitu Mungkin Emang Ternyata Emang Interest Nggak Sampai Kelapisan Bawah Orang Kepo Lihat Kayak Gitu Kalau Kita Lihat Kasus Kasus Sebelumnya Mungkin Yang Yang Agak Agak Viral Itu Ya Mungkin Kayak Yang Nggak Jauh Kemarin Apa Kasus Tiang Listrik Itu Kan Bisa Sampai Jutaan Itu Videonya Itu Bahkan Yang Di Gamenya Aja Bisa Seperti Itu Downloadnya Mungkin Kalau Hari ini Ada Yang Orang Selom Bikin Game Game Rusia Gitu Atau Modelnya Beruang Atau Apa Itu Mungkin Juga Nggak Laku Juga Mungkin Karena Sebenarnya Emang Emang Nggak Ada Interest Banyak Disitu Tapi Emang Kelihatannya Kelihatannya Banyak Itu Karena Bawa-bawa Kedubes Bawa-bawa Apa Bahkan Bahasa Kalau Teman-teman Lihat Hampir Semua Media Kayak Kumparan Apa Namanya Itu FIFA Pokoknya Media Membil TN Itulah Ya Biar Bikin Iclined Bikin Title Judul Media Rusia Apa Gitu Mendapat Sekakmat Atau Mendapat Almu Dari Media Rusia Dan Media Cuman Itu Tadi Yang RB Itu Tadi RB T RBTH Itu Tadi Nggak Ada Nggak Ada Hampir Nggak Ada Source Lain Media Media Desain Ada Lucunya Lagi Saya Nyobain Pakai Website Apa Pakai Website Nyobain Pakai Google Rusia .ru Google .ru Itu Kalau teman-teman Mau nyoba Bisa pakai Web proxy Kalau Nggak Punya VPN Atau Apa Di Setak Di Itu Namanya Lokalnya Sana Kalau Mau Nyoba Lokal Karena Kalau Kita Nyari Pakai Sekarang Divert Langsung Nggak Pakai VPN Nggak Pakai Apa Ya Jadulnya Tempat Pasti Ke Coid Atau Ke Kom Kom pun Pasti Dilarikan Ke Coid Nah Saya Nyoba Ke .ru .ru Google Hasilnya Untuk Nyari Keyword Tamara Itu Nggak Ada Satupun Media Rusia Yang Membahas Dia Lucu Banget Isinya Semuanya Konten Lokal Nggak Ada Yang Membahas Sampai Kesana Mungkin Persepi Saya Ada Ada Dua Menurut Panjangan Saya Yang Pertama Ya Ini Bukan Kasus Yang Besar Jadi Emang Nggak Nggak Ada Orang Yang Mau Bahas Kayak Gitu Disananya Loh Disini Juga Sebenarnya Nggak Anggap Kasus Besar Cuman Besar Karena Circle Kita Yang Suka Kayak Gitu Membicarakan Kayak Gitu Jadi Seolah Yang Kedua Media Media Rusia Mungkin Sadar Kalau Telefix Itu User Dari Indonesia Itu Nggak Ada Duitnya AC Kecil Kliknya Nilainya Dan Lainya Jadi Mungkin Dari pada Ngeloti Servernya Jadi Berat Tapi Nggak Dapat Seberapa Yaudah Mending Mereka Fokus Itu Aja Bahkan Yang Media Media Apa Yang tadi Itu Media Apa RBTH Tadi Tidak Ada Yang Nyinggung Bahas Kasus Itu Tadi Karena Mungkin Siapa Tau Mereka Sadar Memang Tidak Ada Sebenarnya Tidak Tidak Trafiknya Tidak 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 Perbulan Lumaan Gede Juga Kalau Lihat Tidak 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 Yang Hampir 4 Sampai 5 Juta Perbulan Lumaan Gede Juga Sebenarnya Mungkin Kalau Di Asen Ini Bisa Trafiknya Luar Bisa 5 Rp 5.000 10.000 Dolar Itu Mungkin Kalau Tadi Dari Estimasi Salah Satu Situs Yang Bisa Mengeluarkan Estimasi Earning Suatu Situs Sekitar Berapa Tadi 4.000 Tiduan Tadi Tidak Pendapatan Dia Dari Tapi Tidak Kira Lebih Tidak Mungkin Kalau Cuman Segitu Apalagi Usernya Paling Banyak Dari Luar Eropa Ya Itu Dulu Pokoknya Tapi Lumayan Menarik Menarik Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Sebenarnya Memang Autority Google Itu Sangat Sangat Sekarang Ini Sangat Sangat Ngaruh Banget Ibaratnya Ya Bagaimana Kita Harus Membangun Sebuah Situs Menjadi Autority Autority Kalau Saya Boleh Persebi Saya Dipercaya Situs Kita Dipercaya Oleh Google Dan Orang Google Mendahulukan Itu Ya Apalagi Situs Berita Sekarang Yang Daily Yang News 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 Pokoknya Yang Update Updatenya Bisa Tiap Menit Tiap Apa Itu Benar Benar Kalau Enggak Kalau Enggak Autority Kita Enggak Kena Dapat Tempat Kalau Di Indonesia Sekarang Ya Sudah Top Top Web Yang Sudah Ada Itu Sudah Sudah Mulai Kayak Detik Sudah Mulai Ketinggal Sekarang Dulu Kan Apa-apa Detik Saya Sendiri Sekarang Bisa Dihitung 6 4 Bulan Inilah Dari Awal Tahun Saya Buka Detik Itu Berapa Kali